Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmat Baikunia dari Bandung, Jawa Barat Jangan lupa Tonton terus channel FKSMM Sunggal, Sumata Utara Subscribe Kemudian juga Like and tonton Insyaallah bermanfaat bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa nabina Muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Wa manita ta'ahhum bihsalin ilayubiddin Ma sha'allahukan wa malam ya sha'alam yakun wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-aliyyid azim Wa ala ahli wa ashabihi ajma'in Wa ala ahli wa ashabihi ajma'in Wa ala ahli wa ala ahli wa ashabihi ajma'in 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 FDI wazakumullah wadahadratil kiram al-asatid wal-asatidah al-mustakimina wal-mustakimati cari hadithin hiwala hadal masjid au fi hadihil mantika fi mantikati sunggal Sumatera Utara wazakumullah wadah al-hadirin wal-hadirat al-muslimina wal-muslimat wuhaykum irtahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jawab salam saya saya doakan masuk surga tanpa hisap yang jawab salam saya saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat yang jawab salam saya jika punya hutang ya Allah lunaskan hutan-hutangnya terakhir kencang-kencang amin ya jangan-jangan pada punya hutang semua tiada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan pagi hari ini di hari ahad yang cerah ini insyaallah kecuali syukur kita kepada Allah kembali Allah takdirkan kita bertemu dalam kesempatan yang kedua dalam kajian ahad subuh akbar bersama forum komunikasi silaturahmi masjid dan musola sekecamatan sunggal mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa masyarakat sunggal adalah masyarakat yang maju dan juga insyaallah diberkahi Allah selamanya amin bahkan bisa menjadi barometer dan tolak ukur untuk kemudahan menuju surganya masing-masing amin kenapa demikian kita harus yakin hadirnya kita di kajian ini adalah cara kita meraih surga kita bukan kerana Rasulullah pernah mengatakan man salakat torikon yaltam yasufihi ilman sahalah lahu torikon ilal jandah barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga jadi saya yakin yang hadir disini adalah wajah-wajah calon ahli surga amin bu oi ibu mau masuk surga bu yang jawab sedikit berarti peminatnya sedikit bu atau ibu-ibunya cuma sedikit pak cuma sedikit ya tapi suara saya jelas bu jelas wajah saya jelas pula bu oh iya makasih bu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya yang tidak sekutu baginya yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kemudian Allah membentuk kita dalam bentukan yang terbaik maka demi menjaga muru'ah kita manusia sebagai hamba Allah yang terbaik Allah ciptakan satu saja sistem hidup yang terbaik satu-satunya sistem hidup yang bisa menopang posisi kita agar tetap ada pada muru'ah kita sebagai makhluk Allah yang terbaik yaitu Islam maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air aman damai tentram lestari tidak bersaya silahkan tanyakan sama ikan saya sudah bertanya kepadanya apa jawabannya ustad ya itu yang saya sampaikan ustad ikannya bisa bicara enggak tapi saya yakin ikan jawabannya begitu karena fitrahnya manusia hidup di dunia ini sekali lagi di dalam Islam maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam itu ibarat ikan yang berada di luar air ada ikan bisa hidup bertahan di luar air tidak ada jika ada ikan berada di luar air nasibnya enggak jauh beda seperti ikan goreng ikan bakar dan pepes ikan betul betul jamah maka begitulah harusnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam cepat atau lambat mereka akan tahu bahkan sebelum kematiannya akan Allah buktikan kalau Islam adalah fitrah manusia sesambung apapun manusia di muka bumi ini seantung apapun dia di hadapan Allah pada akhir hayatnya akan dia lihat dengan matanya bahwa hanya Islam fitrah manusia tapi ibu-ibu barusan masalah jangan-jangan nasi gurihnya dua bungkus luar biasa dan Allah telah menyatakan ini di dalam Al-Quran yang tidak akan pernah Allah cabut pernyataannya sampai hari kiamat di dalam Quran Surah Fusilat ayat 53 Allah menyatakan audzubillahimna syaitan yirajim sanurihim ayatina fil-afak wa fi'ang fosehim hatta yatabayyana lahum allahul haq awalam yaki birabbika anna hu adakuli syahid akan kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebenaran kami tanda-tanda kekuasaan kami fil-afaki di segenap upuk kemanapun mereka menghadap pasti akan mereka dapati disana aku akan kau dapati pencipta dan Tuhan alam semesta wa fi'ang fosehim dan pada diri manusia sendiri akan aku buktikan bahwa benar Quran adalah wahyuku bukan karangan Muhammad bukan karangan Jibril bukan karangan Mahlub itu wahyu Allah apakah tidak cukup dengan keberadaanku Muhammad kalau Allah menyaksikan atas segala sesuatu diwafillah Allah tidak akan pernah diam memperlihatkan kepada umat manusia bahkan sampai akhir hayatnya binaun segalipun yang dengan sombong dan congkaknya angkuhnya dia mengatakan akulah Tuhan manusia pada akhirnya dia bersimpuh mengakui kekalahan dan kelemahannya dia balik di hadapan keagungan dan kekuasaan Allah menjerang kematiannya dia mengangkat tangannya orang-orang Romawi dulu ketika perang salib tahun 1100an mereka melubangi batu ini bagian atas yang mereka lubangi bagian atas disini mereka lubangi untuk mengucurkan darah kaum muslimin yang mereka sembelih satu persatu ketika perang salib di jaman solehudin aleubi kaum muslimin dipaksa murtad tentara Romawi menangkap muslimin Palestina dan Suriah satu persatu apakah aku bersaksi kalau Yesus Kristus Tuhanmu mereka yang mengatakan Yesus Kristus Tuhannya selamat tapi mereka yang mengatakan disembelih 70 ribu kaum muslimin disembelih di atas batu ini ini zulimnya mereka darah menggenal di bawah batu ini sampai pernah ada cerita dulu perang melawan Romawi itu ada lima tentara muslim ditangkap sama mereka salah satu dari mereka adalah komandan pasukan pasukan Romawi dengan aku mengatakan siapa yang bersaksi kepada kami Yesus Tuhan kalian selamat yang mengatakan Allah Tuhan kalian kami penggal lehernya satu persatu ditanya kamu apa yang kau katakan selamat dia yang kedua sama yang ketiga sama kiriran panglimanya hey komandan pasukan apa yang kau katakan dengan tegas dia mengangkat tawhidnya ditangkap disiksa diseret ke sungai dipunggak putus kepalanya tapi apa yang terjadi jatuh kepalanya ke sungai tapi tidak hanyut tapi berputar-putar bertahan disitu sambil terapung di atas air matanya melihat surga dan mulutnya membaca Quran surat al-fajr ayat terakhir kepala sudah putus tapi masih berucap dengan membaca ayat-ayat Allah wahai jiwa yang tenang kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridoi masuklah bersama rombongan hambaku ke dalam surga dengan keadaan ridho dan diridoi sampai pergi terus itu kepala tidak berhenti membaca ayat itu sekali lagi orang yang mati sahid mereka tidak mati tetap hidup di sisi Allah itu yang murtad bersahadat lagi menyaksikan itu bersahadat lagi mereka dipenggal lagi satu-satu ini zulimnya ramawi dan batu ini menjadi saksi oleh udin ala imbi dari mesir Allahu yarham memimpin perang ini dan alhamdulillah perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin 70 ribu jasad mereka tanpa kepala dimakamkan sebagai suhada nah tidak jauh dari mesir ini kita melihat makam mereka makam para suhada perang sabil kita menyebutnya perang sabil mereka menyebut perang salib BKI Bunda berikutnya kita lihat bagaimana kondisi Palestina mobil khusus gajah ya Bunda Palestina atau mesir dilakso ini terdapat di seberat barat laut jasirah Arab ya Bunda kalau kita lihat peta dunia ayah Bunda bisa menyaksikan nah ini Palestina ini wilayah Syam dan ini wilayah Nejet ini Syam dinamakan Syam karena dulu setelah Nabi Nuh mendarat di bukit judi Turki Utara Yafis anaknya yang pertama kemudian mengarah ke atas melahirkan Eropa dan Balkan Syam turun ke sini melahirkan bumi Syam Ham turun ke sini melahirkan Mesir dan Afrika ya nah inilah wilayah Syam sekarang pecah menjadi 4 negara ada Palestina ada Jordan ada Syria dan ada Libanon ya itu Syam kemudian mati Allah kemudian jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika Rasulullah Isrami dan itu 1233 km Masjidil Aqsa di sini Al-Aqsa artinya paling jauh Masjid kedua yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam Abu Zhar Al-Gifari bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah ayol masjid di bunyi di alam awalan wa Rasulullah masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi Al-Masjidil Haram kenapa dinamakan Masjidil Haram Haram artinya suci Allah berfirman kepada Nabi Adam di dalam kitab oleh Isin Majalis menukilkan hadis kulsi ini Ya Adam pergilah kamu ke aku punya satu rumah Kaabah di tanah haram yang aku sucikan yang lurus dengan arsku karena Kaabah lurus dengan ars Allah maka sucinya ars Allah hadir di tanah Kaabah dan sekitarnya maka masjid yang dibangun pertama kali di sana dinamakan Masjidil Haram haram kita mengotorinya dengan perbuatan dosa dan perbuatan kotor lurus dengan ars Allah berarti Kaabah ini menggantungkan kita dengan ars Allah inilah alasan kenapa solat menghadap ke Kaabah dan kenapa Kaabah harus ada di Mekah tidak di Sunggal karena lurus dengan ars Allah lurus dengan porus tauhid porus semesta maka solat di Masjidil Haram seratus ribu kali lebih baik solat di sana yang boleh dimati Allah Dajjal faham ini maka biar manusia tidak solat berjamah di Masjidil Haram pandemi dia ciptakan agar manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah betul itu fitnah Dajjal kalau kita ketemu lagi kalau kita ketemu lagi kita bahas nanti kenapa ada pandemi karena ada bisnis eh keceletot saya astagfirullah bagaimana bunda nah subayunnya Rasulullah kemudian apa masjid kedua yang dibangun di muka bumi Almasjidil Aqsa Aqsa artinya paling jauh dari Masjidil Haram ya dulu dulu ya bunda sekarang istiklah juga jauh kan ya ini juga jauh Masjid babu sahab dari Masjidil Haram betul nah dulu seperti itu maka bunda yang mati Allah apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa hari ini ya bunda janganlah masih ada waktu masih bersama saya janganlah yang mati Allah inilah kondisi Masjidil Aqsa dan Palestina hari ini ya bunda ada lima masjid di dalam masjid ini dan ini sepertinya tinggal Al-Aqsa adalah area yang ada dalam garis merah ya bunda area yang ada dalam garis merah itulah Masjidil Aqsa 2 jam 4 jam 4 jam 4 jam ada Masjid Demabdara Kubatul Sahra Masjid Kibli di bawah lantai ini Masjid Marwani di bawah Masjid ini ada Al-Aqsa Masjid yang keempat dan ada Masjid yang kelima Masjid Burok di sebelah sini jadi ada lima masjid namun kita sholat dimanapun di area ini pahalanya sama lima ratus sampai seribu kali lebih baik daripada sholat dimanapun tingginya lima puluh meter nah ini pintu masuk Masjid Marwani di bagian bawah sini dan ini pintu masuk Al-Qadib dan ini rumah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah tinggal disini ya bunda disana masih ada situs-situs peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang sekarang dikuasai Yahudi Israel pada tahun 1996 ada orang Belanda orang Yahudi berkebangsaan Belanda membakar Masjid Al-Aqsa ini yang 1969 sehingga kubahnya terbakar dan juga mimbarnya terbakar Alhamdulillah penguasa Bani Hashim saat itu meminta Jepara membuatkan mimbar dua maka dibuatkan dua mimbar maka mimbar yang sekarang ada di Masjid Al-Aqsa plus mimbar yang ada di Masjid Al-Holil Hebron itu dari Jepara Allah Alhamdulillah itu bukti Indonesia eksis di Tanah Suci Palestina amin ini di Fado kedua Ariel Saron Presiden Perdana Menteri Palestina semoga Allah melaknatnya dia masuk ke dalam mesin ini tanpa buka sepatu marah umat Islam dilempari dia dengan batu nah ini ini Masjid Dhamdulillah dari Masjid Al-Aqsa dari arah barat Rasulullah ketika Islam masuk lewat pintu ini ini pintu maghrib Babul Magharibah bersama buruknya berjalan ke sini masuk lewat pintu ini dan ini adalah dingding yang masih utuh satu-satunya dingding yang masih utuh dari peninggalan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman maka orang Yahudi menjadikannya sebagai dingding rataban Wailing Wall jadi dipegang kenapa mereka meratapi makbuan diri tua rataban karena mereka meratapi hancurnya istana raja mereka cuma itu dingding yang tersisa maka mereka menangis meratapinya dengan membaca mantra-mantra ya dinding rataban Wailing Wall Ha'itul Mabgat mereka baca mantra-mantra pernah ada mereka yang membaca mantra-mantra wesewe sebablas angin wesewe sebablas angin loh kok mantranya kayak gini oh ternyata orang Jawa ya mudah inilah bersinilah aksa kita hari ini ini kondisi Mesidilakso Ramadan 2018 saat itu Yahudi melarang di bulan Ramadan 2018 Yahudi melarang umat Islam Palestina yang mudah melaksanakan sholat Jumat di Mesidilakso maka mereka harus perang dulu dengan Yahudi walaupun hanya untuk sholat Jumat hanya untuk sholat Jumat di bulan Ramadan mereka harus perang dulu dengan tentara Yahudi gas air mata mereka tembakan kepada kaum Muslimin beginilah kondisi saudara-saudara kita disana kadang mereka ditembak dengan sengaja oleh Yahudi para pemuda yang berada di gada terdepan menjadi korban dari kebiadaban mereka hanya orang tua yang boleh masuk ke sana sehingga sholat terawih pun harus dilakukan di luar Al-Quds di luar Mesidil-Aqsa di jalan-jalan Al-Quds itu pun dibatasi hanya sekian menit lewat dari satu jam diusir mereka dipentung hingga berdarah-darah ini adalah jahatnya Yahudi Al-Quds selamat menit selamat menit selamat menit di dunia di bantai oleh mereka 250 eh 700 anak-anak 750 anak-anak ini adalah paket-paket lebaran paket-paket hidup dari Yahudi paket kematian dunia bungkam seribu bahasa termasuk PBB badan perdamaian ini hanya merupakan alat Yahudi untuk menguasai dunia kalau korbannya umat Islam bungkam dia tidak ada kata teroris tapi jika ada satu dari mereka mati walaupun bukan kita yang membunuhnya kita yang dituduh teroris betul tapi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya tak lagi sempat beramal tak lagi sempat berbuat banyak tak ada yang mau ikut kita kata-katanya adalah wahyu Allah 14 abad yang lalu mengatakan kepada kita aku khawatirkan kalian akan dimaksa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang disantap di atas meja apakah jumlah kami sedikit sehingga kami disiksa dibantai oleh musuh-musuh kami jumlah kalian banyak di muka bumi tapi kalian tidak punya kekuatan karena kalian dipecah belah dan diadu doma betul? menarikin aku gusah-gusah maka kalian seperti buih di lautan banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan seperti pasir di tepi pantai diambil di remas di remas-remas hancur berkeping-keping itu umat islam hari ini pastikan mereka menjadi korban kebiadaban yahudi dan teroris negara teroris sesungguhnya di muka bumi bahagian 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 Saat nanti Tolong casan buat Nah yang mudah Jika kita hari ini sholat 5 kali setiap hari Bang Stiker aktifnya harus di cas Onang-onang palis di Nazana Mereka setiap hari sholat 6-7 kali Setelah sholat Subuh, Duhur, Maghrib, Asar, Maghrib, dan Isya Mereka sholat jenazah setiap hari Karena selalu ada Saudara-saudara kita yang mereka bantai dengan biadabnya Ada bang Yang benar-benar mati Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah kebiadaban mereka Dan dunia bungkam Terhadap kebiadaban mereka Hati-hati ayah bunda Rasulullah bersabda Siapa yang bangun Di pagi hari dan tidak terbesit Sedikitpun dalam hatinya Kepedulian atas nasib umatku disana Dia bukan umatku Atas nama apa kita bangga menjadi umat Rasulullah Sementara kita bungkam Ketika Yahudi membantai saudara kita di Palestina Demi Allah Rasulullah bersabda Sebaik-baik manusia di muka bumi Pada hari sebelum hari kiamat nanti Adalah mereka yang berjuang Di bumi Al-Buds Bersama para Para imam mati dan nanti sali salam Pasukan Allah terbaik Pasukan Allah terbaik Pasukan Allah terbaik Terbaik-baik manusia dan nanti sali salam Terbaik manusia dan nanti salam Bersama mengungsi disana Rumah mereka dihancurkan satu-satu Sampai hari ini Mereka masih merombohkan rumah saudara-saudara kita disana Kalau kita ke West Bank Kita akan menyaksikan Tendak-tendak dibuat Untuk rumah-rumah mereka Ini contoh rumah mereka Rumah mereka dihancurkan Lalu mereka hanya dikasih terpal untuk tendak rumah mereka Bayangkan Sampai hari ini Sampai salju turun menimpa mereka Sehingga mereka mati Kedinginan karena salju Ayah Bunda Ayah Bunda Ini adalah saudara-saudara kita Kau muslimin Palestina Mereka mati Kedinginan dan kelaparan Ayah Bunda Ini salah satu contoh Bagaimana mereka menghancurkan rumah Ibu ini dia meyakinkan anaknya Tenang nak Hari ini mereka hancurkan rumah kita Nanti kita bangun lagi dengan izin Allah nak Rumah lebih bagus daripada itu Walaupun mereka tidak tahu Kapan mereka punya rumah Hanya sekedar meyakinkan Ayah Bunda Ayah Bunda Akhir kami berkunjung sana Salju turun menimpa mereka Ayah Bunda Ayah Bunda Ayah Bunda Perjalanan kami terhenti di Qobah Sabah Karena salju sampai setinggi betis Maka kami harus berhenti 600 meter Dari permukaan laut Nah dan ini tempat yang cukup tinggi Sangat tinggi sekali Anginnya membuat tangan saya buku Dan wajah saya buku Ya maka saya tidak lama bicara disini Hanya untuk menunjukkan Bayangkan Ayah Bunda Kami berhenti disana Tidak ada disitu Kita sholat duhur Ketika saya berwudu Ayah Bunda Saat saya menyentuh air Tangan saya hilang Beku langsung tangan saya Ya Allah Untuk wudu saja Beku begitu Lalu bagaimana dengan Saudara-saudara Kita yang tinggal di tenda-tendak Lalu salju turun menimpa mereka Allah 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 Al-Fatihah 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 itulah kenapa mereka menjajah Palestina dan kenapa Barat membiarkan Palestina dikuasa Yahudi, karena Yahudi akan merebut, mengambil alih kiblat kita yang pertama, dan akan mereka ganti dengan istana Dajjal, inilah istana Dajjal yang akan mereka bangun jika kiblat kita hancur, demi Allah Rasulullah pernah mengatakan kepada kita dan memerintahkan, harus kita berkunjung ke sini, sunnahmu akan hukumnya Siti Maimbenah berkata, Ya Rasulullah Al-Baitul Maqdis Ya Rasulullah, berikan kami nasihat tentang Al-Aqsa, Baitul Maqdis Pazuruha, berziaraha kalian ke sini, datang siarahi Masjidil Aqsa wa salu fiha wa tasaddaq fiha, solatlah kamu disana dan bersedekahlah kamu disana Rasulullah bersita, demi Allah Nabi Sulaiman diberikan izin oleh Allah Ya Sulaiman, is'ali salah satan seuhtihaiyaka, Hei Sulaiman mintalah tiga permintaan kepadaku, aku kabulkan dia yang pertama Nabi Sulaiman meminta Ya Allah Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun Allah berikan kerajaan yang luas bagi Nabi Sulaiman bukan hanya manusia jim, ifrit, didemit, amit-amit pun sampai menjadi pasukan Nabi Sulaiman burung hudhun pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman yang kedua ij'ali malikan adilan kamu terda jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana keriduanmu maka beliau menjadi dajah yang adil di muka bumi saking adilnya semut merasakan keadilan Nabi Sulaiman tidak diinjak-injak di Indonesia semut merasakan keadilan di jaman Nabi Sulaiman Raja dunia semut merasakan keadilan di jaman sekarang semut merasakan keadilan jangankan semut ulama cucu Rasulullah mereka penjarakan sampai hari ini betul tapi insya Allah tidak lama lagi imam besar kita bebaskan amin sebentar lagi beliau akan bebas akan memimpin kita mengharumkan Indonesia dengan aman ma'ruf nahi munkar dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala takbir ayah muda mohon bertahan dengan saya sebentar lagi ya ustaz sebentar lagi ustaz jamaah oleh jamaah masih bersama saya ada yang muntabir nih yang ketiga Nabi Sulaiman minta ya Rabb la tada ala hajin alladiyazur masjid dihadir ya Allah jangan kau biarkan siapapun sepeninggaku sampai hari kiamat siapapun yang datang ke masjidku ini ya Allah solat dia disana walaupun cuma dua rokaat dan bertobat atas dosa-dosanya melainkan kau hapuskan dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini Allahuakbar inilah keutamaan masjidil aqsa bukan solat kita lebih baik dari 500-1000 kali lebih baik dari masjid ini bukan hanya itu datang kita ke sana solat kita disana walaupun cuma dua rokaat bertobat kita atas dosa-dosa kita di area ini dimanapun berada kita lakukan keluar dari area ini bersih kita tanpa dosa-dosa alhamdulillah ayah bunda ayah rimaat wa ta'ala tapi yahudi mereka berencana menghancurkan qiblat kita ini dan akan mereka ganti dengan istana dajal inilah istana dajal yang mereka persiapkan menangis saya menyaksikan beberapa lantai yang roboh ayah bunda kami terganggu ketika solat subuh ketika solat duhur dan solat asar karena dulu-dulu eskapator menghancurkan fondasi masjid ini dan jika ini berdiri kita kalah mereka menang maka dajal dan iblis akan tersenyum ketawa terbahak-bahak merayakan kemenangannya dan kekalahan kita tapi demi Allah ini tidak akan pernah terjadi selama Allah masih menghidupkan kita betul sallallahu 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 ya ihwati rafillah rasulullah berseru akan datang kemenangan umat islam hari ini wahai rasulullah kata malikat jibril artinya kita akan menang dan mereka akan kalah tidak akan pernah terjadi ini iblis dan dajal akan gigit cari ketika Allah menghidupkan islam disana tapi kapan ustaz kita akan menang kita hitung sama-sama boleh ikuti saya an abi huraira dari abi huraira radiyallahu an semoga Allah meriduhinya kala ia berkata kala telah bersabda rasulullah sallallahu 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 inna allaha sesungguhnya Allah ya ba'asu akan mengutus min hadihil umati dari umatku ini ala rahsi setiap kalipadan kul rilih kisah seratus tahun sekali man seseorang yujad jidu yang akan memperbarui dinaha agamanya rawahu hadis ini diriwayatkan abu dauda oleh abu daud wayubaliguhu dan hadis ini disampaikan oleh ustaz rahmat baik amin jangan abu daud saja sama abu hurairah yang viral saya juga pengen viral ustaz sudah viral yang viral bukan saya yang diutup itu ustaz akhir zaman kembaran saya saya ustaz akhir bulan bukan ustaz akhir zaman ini hadisnya 100 tahun sekali setelah rasulullah wafat islam akan memimpin dunia yakin bukan dua kali berarti nasinya dua kali maaf bang semangat bang horas apa artinya horas oh ya itulah ayo buddha kapan umat islam terakhir memimpin dunia 1924 di masa 2 per 3 dunia dikuasai kaum muslimin tidak ada genosida tidak ada pembantaian tidak ada perang dunia ini bukti 1315 tahun islam memimpin dunia tidak ada terorisme bukan kami teroris baratlah teroris betul buktinya 13 abad kami memimpin dunia sejahtera dunia betul tapi belum 1 abad mereka memimpin dunia baru 98 tahun barat memimpin dunia hantu dunia bumi bersidam darah bersimbah darah betul jadi siapa teroris yang sesungguhnya sebentar lagi wafillah 1924 islam memimpin dunia berarti abad berikutnya kapan kita memimpin dunia 2000 24 benar nih matematikanya matematika versi sekolah atau versi KPU setahu saya kalau di sekolah 11 eh 1 tambah 1 itu 11 eh 2 1 tambah 1 2 kok ada disana di KPPS jadi 11 jamaah selamat datang di Indonesia akhir zaman yang susah minyak goreng 2024 berarti berapa tahun lagi 2 tahun lagi Wallahu'alam bisob hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi tapi hadis ini setidaknya mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan itu sebentar lagi akan terjadi betul yakin lalu siapa ustaz yang akan membangkitkan islam di masa nanti Imam Mahdi insyaAllah ya akan Allah kumpulkan tiga pasukan terbaik di Mokawami mereka adalah pasukan-pasukan yang iman mereka luar biasa kata Rasulullah ya iman mereka luar biasa dimana nanti mereka akan Allah pertemukan di Mesid Umawi dimana Mesid Umawi nah ini mesid yang akan bertemunya tempat bertemunya tiga pasukan besar tadi tiga pasukan besar seluruh dunia yang Rasulullah sebutkan mereka yang haram neraka wajib surga bagi mereka Nabi Isa akan mengatakan kepada mereka dan mengusap wajah mereka tempatmu di surga kata Nabi Isa di mesjid ini mereka akan salat subuh berjamaah dan imamnya dari kalangan kalian Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah dimana masjid itu ustaz nih masjid itu ada disini di Aleppo berbatasan dengan Turki disini pasukan Dajjal berkumpul disini Dajjal dengan 70 ribu pasukannya bergerak dari arah Turki karena Turki saat itu dikuasai Dajjal antara pembebasan Konstantinopo dengan munculnya Dajjal adalah 6 sampai 7 bulan saja subhanallah nah kemudian nah kemudian nah kemudian imam kalian menuruskan sub-salat kalian menuruskan dan dapatkan ketika imam kita meluruskan sub-salat kita Nabi Isa turun memegang sayap dua malaikat melihat ke bawah di sisi menara putih di Damascus Timur inilah menara putih Isa bin Mariam dan masjidnya cuma masjid ini yang punya menara putih di Suriah di Damascus Timur masjid yang tadi di Alepho turun Nabi Isa Imam Mahdi mengatakan talian Nabi Allah mari-mari Nabi Allah imami kami sholat imam Mahdi mundur dikiranya Nabi Isa akan maju menjadi imam ternyata tidak Abu Sayyid al-Hudri berkata Rasulullah bersabda minna yusalihal fahu isabdu Mariam dari keturunanku akan ada laki-laki yang memimpin dimana Isa bin Mariam akan sholat di belakangnya Allahu Akbar kok Nabi Isa tidak menjadi imam sholat Quran surat Ali Imran ayat 8182 Ali Imran 8182 semua Nabi dan Rasul umat bagi Rasulullah s.a.w ayolah selesai sholat itu kata Nabi Isa buka pintu gerbang ini ketika pintu masjid ini dibuka maka tampaklah dajjal dengan 70 ribu pasukan lalu apa yang terjadi nantikan pembahasannya di jam tayang berikut ini bersama saya ayolah tidak panjang waktu kita saya yang perlihatkan ustad siapa saja pasukan itu tiga pasukan yang pertama adalah pasukan dari bumi syam ahlu syam kata Rasulullah siapa ahlu syam siapa ahlu syam mereka yang datang dari bumi surya dan palestina ya buddha apakah mereka ini salah satu ahlu syam demi Allah saya melihat mereka luar biasa saya berkali bertemu dengan mereka kita bertemu dengan Hamas kita bertemu dengan Izuddin al-Qasam ketika kami tidak bisa bertemu di Izuddin al-Qasam di palestin maka kami bertemu di Malaysia karena Malaysia menampung Hamas di kedutaannya sana inilah pasukan salah satu pasukan dari tiga pasukan ini pasukan yang pertama Rasulullah bersabda setaku nejun dun fil Iraq wasataku nejun dun fi syam wasataku nejun fi yaman akan ada mobilisasi pasukan perang di Iraq di syam dan di yaman ya Rasulullah ikhtadlana bi aijun dinastari ya Rasulullah pilihkan untuk kami dengan pasukan mana kami bahas bergabung jika muncul di jaman kami fa'alikun bi syam bergabunglah kalian dengan pasukan syam fa'in dan malaikat tebal situtun ajih tiga Allah beritahkan malaikat turun membantu mereka menawukan sayapnya melindungi mereka demi Allah di laptop saya ada satu video malaikat terlihat dengan jelas turun di bumi syam Allah akibat ini pasukan pertama pasukan kedua ustaz siapa ustaz ini pasukan kedua ya rujumin hurosan akan keluar dari bumi hurosan ro'yatun sud para pembawa panji hitam la yarrudduha syai'un tidak ada satu kekuatan di muka bumi tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan langkah mereka mengalahkan mereka mereka akan selalu menang di muka bumi hatatun sababi iliyah sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi al-aksa tadi dan jika itu terjadi kiamat lebih dekat kepada kalian kata rasulullah ketimbang pundak dengan kepala kalian Allah akibat berarti kiamat terhadap berarti kemenangan kita sebentar lagi siapa pasukan hurosan itu ustaz hurosan artinya afghanistan ini dia masukkan hurosan but clearly afghanistan berarti kembali berarti kembali berarti kembali berarti kembali berarti kembali berarti kembali mereka tahu dan itu sebab mereka demonisasi terorist anyone anyone yang support salam kita akan berkata sampai terakhir terakhir berarti kembali maaf baterainya habis afghanistan merasa menjadi kuburan bagi rusia tahun 97 boris yeltsin dipermalukan taliban pasukannya habis di afghanistan 2015 amerika kembali dipermalukan taliban 2450 pasukannya mati di afghanistan joe biden mengaku kalah amerika menarik semua pasukannya sehingga afghanistan terbukti tidak terkalahkan bahkan di taliban nah ya bunda di hurosan ada satu pasukan yang Allah jaga sejak kecil sejak lahir Allah jaga sebagaimana Allah menjaga nabi musa sampai menjadi nabi dan usul sejak bayi dijaga mereka lah bayi-bayi yang Allah jaga untuk menjadi pasukan imam mahdi mereka hadir dari bumi hurosan ya bunda ustad betul mereka pasukan ya bunda mereka-mereka lah yang menghidupkan quran dan hadis di dunia inilah mereka ya bunda pasukan hurosan Allah jaga mereka Allah siapkan mereka menjadi pasukan kedua pasukan dari hurosan ustad lalu pasukan yang ketiga dari mana ustad datang dari mana ya bunda yakin indonesia dari indonesia pasukan beliau bukan atau pasukan beliau atau pasukan beliau pasukan yang mana pasukan beliau bukan pasukan yang mana ustad insyaallah pasukan beliau yang Allah muliakan tapi ustad betul indonesia baik ya bunda kenapa kami biayai para penghafal quran mereka yang bikin kami bangga menjadi muslim indonesia dan apa yang mereka mimpikan sama dengan para ulama kita bermimpi seh-seh timur tengah mereka memanggil kita dan mereka bangga dengan kita indonesia kok bangga ustad baik ayah bunda dulu tahun 1944 ada dua orang yang dilupakan sejarah mereka adalah orang yang paling berjasa atas kemerdekaan indonesia jangan lupa ini sejarah yang mereka tutup-tutupi sayyid amin muhammad al-husayni muhammad amin al-husayni cucu-cucu rasulullah s.a.w allahu yarham beliau cucu rasulullah s.a.w beliau berkali-kali bermimpi mimpi mereka sama dengan ulama-ulama hari ini ayah bunda sama dengan ulama-ulama hari ini saya ismail azen al-mayamani al-makki beliau orang mulia beliau membangun persantren khusus untuk umat islam indonesia yang ingin belajar di kota negeri yaman kenapa mereka bermimpi yang sama rasulullah hadir dalam mimpi mereka ingat siapapun yang bermimpi bertemu rasulullah berarti dia bertemu rasulullah yang sesungguhnya siapa yang mimpi bertemu dengan aku dia telah bertemu dengan aku yang sesungguhnya itulah aku karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi berarti itu betul rasulullah kemudian juga al-habib syekh muhammad al-habib al-makki beliau pun mimpi rasulullah sebagaimana mimpi para penghafal quran lima remaja penghafal quran kami dengar ceritanya di al-qus mereka semua bermimpi rasulullah berlari dalam mimpi mereka mereka berkata ya rasulullah di mana terserah ini nantazahib ya rasulullah kenapa anda tergesa-gesa kemana anda akan pergi apa kata rasulullah saya ingin pergi ke gaza adwal adwal muslimin al-yahuda aku ingin memerangi yahudi pembantai umatku di gaza rasulullah berkata begitu kami ikut dia rasulullah mereka ikut berperan masalah rasulullah tapi apa yang terjadi tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika di depan mereka ada pasukan berjumlah banyak dengan membawa panci hitam dan bendera merah putih bendera ini mereka bawa di tangan kanan mereka bendera bendera liwa rasulullah bendera hitam panci hitam di tangan kiri mereka bendera merah putih merah putih merah putih merah putih siapa mereka ya rasulullah betapa banyak jumlah mereka apa kata rasulullah ini jawaban rasulullah rasulullah mereka 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 umatku yang banyak mencintaiku dan aku pun banyak mencintai mereka mereka umatku Indonesia mereka umatku Indonesia yang akan membebaskan bumi para nabi dan rasul dan akan merebut al-aksaw dari tangan yahudi takbir inilah semangat kita insyaAllah sejak hari ini kita tidak akan diam sampai palestina kembali ke tangan kita sampai kita sholat berjamah takbir siap bebaskan tauhid di bumi al-aksaw ayah buddha bayangkan pahala kita jika ada uang kita 50 ribu saja uang kita ada di bumi al-aksaw menjadi bagian dari tegaknya Islam di akhir zaman pastikan perlipat-lipat keindahan surga menjadi tempat bagi kita alhamdulillah siap bebaskan palestina dengan jiwa dan harta kita saya pagi insyaAllah bulan Juli saya berangkat sendiri berangkat bersama istri saya saya berangkat dengan jatah ongkos saya saya tidak akan mengurangi jatah jatah hak mereka di sedekah penambah Allah kami akan serahkan kepada siah-siah kami di sana kepada siah abu royan insyaAllah dan juga kepada saudara-saudara kita langsung di Gaza di mana di Al-Hurlil dan di Besidah apa yang harus kita lakukan berikan yang terbaik untuk mereka jangan merasa berat silahkan saya ingin mencicil 50 ribu per bulan silahkan 100 ribu per bulan silahkan 200 ribu 500 ribu 10 juta sampai kapan sampai Allah membebaskan palestina bayangkan harta kita akan menjadi bagian dari tegaknya abu bakar semua hartanya digunakan untuk jihad di perang badan dan apa yang terjadi semua pintu surga memanggil abu bakar insyaAllah sedekah kita akan membanggil kita di pintu-pintu surga amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati